Baiklah Ikhwan Kuntur TV yang berbahagia Setelah kemarin terakhir kita membahas huruf ya Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menerangkan Bagaimana cara menulis huruf kof Kita akan menerangkan berdasarkan beberapa bagian yang telah kita pelajari pada huruf sebelum ini Jika Ikhwan semuanya mereview kembali huruf ya Maka kita akan mendapatkan beberapa bagian huruf ya Tidak ada di huruf kof Huruf kof dimulai dari bentuk dari kemeringan Setengah dari 45 derajat Ini kemeringan titik 2 istilah kita Yang sudah kita jelaskan di awal pertemuan Dari kemeringan ini Kita asumsikan kita mempunyai awal seperti ini Kemudian kita mulai dengan gerakan yang simple Dan ini jika kita beri titik bantu akan membentuk bangun tabung Mirip tabung Ini adalah kepala kof yang akan kita buat Jadi sekarang kita keluar disini Kemudian dengan pena yang sama dan arah yang sama Kemudian kita lanjutkan Membuat leher kof Yang ini semuanya intinya adalah sama dengan bentuk tabung Nah leher kof yang sudah kita buat ini Sebenarnya identik dengan leher huruf ya Yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu Ini adalah huruf ya Kepala ya atau leher ya Nah ini identik Jadi sebenarnya kalau ya itu bentuknya dari kanan ke kiri Sekarang kita dari kiri ke kanan Selanjutnya ikhwan semuanya Kita akan meletakkan satu mata pena Jadi mata pena merupakan salah satu ukuran dalam kot Selain titik, setengah titik Kemudian dua titik Kita juga punya satu mata pena Dengan tetap pada kemeringan titik 2 Jadi setelah tadi keluar Ikhwan semuanya bisa melanjutkan gerakannya Dan lebih bagus kalau tidak berhenti Jadi demikian Kemudian diasumsikan disini ada satu mata pena Kita akan keluar Di bawah kepala Nah kemudian tetap mempertahankan Bentuk melengkung ini Sampai kemudian kembali ke atas Tanpa ada sudut Dan berhenti tepat di bagian tengah kepala kof Disini seperti yang tadi sudah saya terangkan Di bentuk kedua Disini ada satu mata pena saja Ketika kita sampai ke tengah kepala Disini kita akan menggambar Atau menulis titik 2 kof Titik 2 kof ini Lebarnya satu titik Dan dia merupakan Awal dari huruf bak yang Menjadi huruf kedua dari huruf asasi yang sudah kita pelajari Sementara Untuk mizan Atau ukuran Sebagai Sarana untuk menulis dengan tepat Kita mempunyai dua titik Jarak antara ujung kof dengan kepala kof Kemudian dari leher Jika kita garis Kita mempunyai satu titik tepat disini Jadi kof mempunyai kedalaman Satu titik dari dalam Sementara jika Kita buat titik dari luar Kof Mempunyai tinggi dua titik Satu lagi Jika ujung kof ini Kemudian kita Beri garis bantu Berupa titik-titik Kita akan mendapati Kof ini Menyerupai Bentuk Telur Atau oval Nah ini adalah huruf kof Ehwan Gondor TV Yang berbahagia Kof ini jika Kita Maaf 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 Kof ini adalah garis Jadi ini adalah Shutter Nah jadi huruf kof Posisinya ada di atas garis Sekarang ada satu bentuk Yang Yang akan bisa kita tulis Dengan dua huruf kof Yang Yang saling Apa namanya Saling berhadapan Coba perhatikan Jika kofnya bagus Maka Bentuk tersebut Seharusnya Bisa kita Lihat dengan bagus juga Ini adalah kof Move roda Seperti yang Tadi kita contohkan Kemudian berhenti tepat Di tengah kepala Dengan mizan yang sudah kita Contohkan juga Kemudian kita pindah Ke Ke arah Sebaliknya Dari sini kita Mempunyai Huruf kof yang Sama Persis Kemudian kita juga Mengikuti Kaedah yang sama Juga kita berhenti Di tengah kepala Nah Kof yang bagus Kof yang bagus Akan bisa Membentuk Sebuah Bentuk yang Simetris Dengan melihat Bentuk putihnya ini Jika ini kita teruskan Seperti huruf bak Nah memang awal huruf bak Dan ini juga huruf bak Kita mendapati Huruf kof yang saling Melengkapi Sehingga membentuk Bentuk yang simetris Ini jika kofnya benar Maka ehwan semuanya bisa Berlatih dengan Membuat huruf kof yang Dua yang dibalik Sehingga Menjadi tepat Bentuknya Jika sudah tepat Maka kofnya insya Allah Sudah bagus